Kembali lagi bersama kami di Legia Finansial, kali ini kita akan mencari apakah ada hal yang bisa kami temukan di laporan keuangan dari saham Pegasini atau perusahaan Gas Negara. Nah, jadi ini boleh dibilang termasuk dalam BUMN namanya. Kita lihat yang kotak ketiga, apakah kita bisa menemukan sesuatu. Nah, uniknya di sini, untuk yang kali ini, laporan keuangannya itu lebih ke bahasa Inggris. Di sini ada nama Direksi, ada Direktur Utama, ada Arief Setiawan Handoko, dan ada Fajal Haryanto Widodo sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen. Ya, jadi biasanya kalau laporan keuangan perusahaan lainnya itu pakaian Direktur, ini ada Direktur Manajemen dan Keuangan itu. Kemudian kita lihat saja kas dan setelah kas. Yang ini agak berbeda, mengapa kami mengatakan yang saham Pegasini untuk laporan keuangannya itu memakai bahasa Inggris ataupun lebih ke Inggris, karena mereka itu pun menggunakan bentuk dolar. Jadi di sini sebenarnya dalam bentuk dolar. Ini kalau yang tahun lalu kasnya kurang lebih 1,4 miliar dolar, sekarang menjadi 1,04 miliar dolar. Jadi kalau 1 miliar dolar itu kekira berapa rupiahnya ya? Kalau di kali-kali, 1 miliar dolar itu kurang lebih 15 triliun. Nah, walaupun di sini dia tanpa 1 miliar dolar, tapi sebenarnya 15 triliun. Jadi kita harus tahu 1 miliar dolar itu 15 triliun. Total aset lancar sedikit berkurang dari kemarin yang tahun lalu sebesar 2,2 miliar dolar menjadi 1,8 miliar dolar. Tapi itu hanya aset lancarnya, kita lihat saja total asetnya ya. Total asetnya menurun juga ternyata dari 7,1 miliar dolar menjadi 6,6 miliar dolar. Nah, satelnya 1 miliar dolar itu 15 triliun, kalau 6 miliar dolar berapa? Itu di kali-kali kalau lebih 90-an triliun. Kalau kita pakai kursus 15 ribu ya. Di sini ada utang usaha. Utang usaha yang pihak berrelasi sedikit meningkat dari 136 juta dolar menjadi 185 juta dolar. Kemudian utang pihak ketiga sedikit menurun. Total diabilitas jangka pendek. Nah, ini jangka pendek yang hutang jangka pendek ini meningkat agak pesat ya. Hampir 100 kali lipat ya. Dari 992 juta dolar menjadi 1,6 miliar juta dolar. Tapi, tenang dulu karena ini diabilitas jangka pendek. Kita lihat dulu dari total diabilitasnya. Apakah itu menurun atau meningkat? Karena biasanya itu adalah diabilitas jangka panjang juga. Nah, di sini ada diabilitas jangka panjang. Kalau ditotalin. Dari totalnya diabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Ternyata menurun hutangnya. Hutang tahun lalu kurang lebih 3,7 miliar dolar. Sekarang menjadi 3,2 miliar dolar. 3,2 miliar dolar kali 15 ribu paling 45, 40-an. Paling 50, 50 triliun gitu. 40-an, 50-an triliun gitu. Eabilitasnya. Dari 3,7 miliar dolar menjadi 3,2 miliar dolar. Jadi, ini dari sini cukup bagus ya. Karena ada penurunan dari hutangnya. Tapi, dia 3 miliar dolar ya. Kita lihat ekuitasnya. Oh, yang ekuitas ini pun juga 3 miliaran juga. Tapi, untuk yang ekuitas juga menurun. Jadi, walaupun diabilitas menurun, ternyata ekuitasnya juga menurun. Dari 3,44 miliar dolar menjadi 3,43 miliar dolar. Jadi, sehingga asetnya itu menurun dari 7 miliar dolar menjadi 6 miliar dolar. Kita lihat pendapatannya. Apakah meningkat atau menurun? Ternyata meningkat ya. Untuk pendapatan, meningkat dari 2,64 miliar dolar menjadi 2,69 miliar dolar. Nah, jadi di sini ada ini beberapa pokok pendapatan. Uang pokoknya meningkat. Labar bluto-nya, labar bluto 500 juta dolar dari yang tahun lalu 600-an juta dolar. Kemudian ada pendapatan lain-lain meningkat sedikit dari 13 juta dolar menjadi 16 juta dolar. Kita lihat beban lain-lain. Beban lain-lain juga meningkat. Dan labar operasi tahun kemarin 480 juta dolar. Sekarang 389 juta dolar. Dan yang paling penting ini kita lihat labanya langsung saja ya. Labanya itu tetap menurun ya. Menurun sedikit menurun dari 366 juta dolar menjadi hanya 273 juta dolar. Jadi menurun hampir mungkin boleh dikatakan 30 persen mungkin ya. Nah, jadi cukup banyak ya. Tapi boleh dibilang sebenarnya agak saya sudah boleh dibilang mendingan mengapa. Karena banyak juga emiten yang saat ini kondisi kongan mereka malahan menjadi minus ketika di tahun 2023 ini. mungkin karena penulis kinerja dan lain-lain. Kondisi ini kita bisa lihat laba yang dapat diawet ribusnya kepada pemilik entitas Hindu sebagai 198 juta dolar dari 310 juta dolar. Nah, jadi menurun juga kita lihat yang tadi entitas Hindu ya. Kalau yang ini skip dulu. ini ada arus kas dari aktivitas operasional. Arus kas dari aktivitas operasional penerimaan dari pelanggan itu sedikit meningkat dari 2,62 miliar dolar menjadi 2,65 miliar dolar. Penerimaan dari penghasilan bunga mereka meningkat mungkin mereka ada simpan seperti instrumen keuangan seperti deposito obligasi, raksana, dan lain-lain karena ini ada dari penghasilan bunga. Ini kemudian pembayaran kepala pemasok agak meningkat menjadi 1,5 miliar dolar dari 1,3 miliar dolar. Pembayaran kepala karyawan sedikit menurun ya. Mungkin ada pemotongan atau yang lainnya. Kas neto yang dipotong dari aktivitas operasional kemarin dapat 600an juta dolar sekarang menjadi 500an juta dolar. Jadi kas ini penting juga ya untuk dilihat dari aktivitas operasional jika dia positif berarti itu boleh dibilang agak bagus kemudian kita lihat yang disini ada juga arus kas dari aktivitas investasi penerimaan dari pelepasan investasi jangka pendek berarti mereka ada pelepasan investasi jangka pendek ini 42 jutaan dolar dari yang tahun lalu 42 jutaan dolar dan mereka lepas sekarang hanya mereka lepas 3 jutaan dolar dan ini ada penambahan aset tetap kurang lebih hampir sama tapi menurun sedikit jumlahnya dari kemarin dan ini yang banyak ini penambahan perpertinya minyak dan gas menjadi 56 jutaan dolar dari 31 juta dolar jadi meningkat hampir kurang lebih mungkin 70 hingga 80 persen kas atau kas neto yang dipawai dari aktivitas investasi yaitu 38 juta dolar minus ya dari yang sebelumnya itu positif 63 juta dolar jadi ini kalau mereka pakai penambahan property minyak dan gas tapi itu untuk yang produktif itu sebenarnya bagus juga asalkan harganya itu bukan hasil dari markup karena kita tahu bahwa memang ada beberapa perusahaan yang dia mencatatkan segini tapi kita ada maaf harga di dalamnya tapi semoga saja pegasi ini ada perusahaan yang jujur dan manajemen semoga jujur arus khas dari aktivitas pendanaan mereka terima pinjaman bank sebanyak 300 juta dolar dari tahun lalu yang hanya sebesar 700 juta dolar 300 juta dolar kali 15 ribu paling kurang lebih makanya 4,45 miliar dolar 45 miliar gitu 45 miliar atau 450 450 kemudian ini ada entitas anak jadi untuk Pegas ini dia ada entitas anak disini ada dituliskan kepemilikannya yang tahun lalu sama tahun ini ada PT Sakai Energi Indonesia ada PT PG Indonesia PT Permatagraha Pegas Solution dan banyak lain lain jadi adakah yang tahu tapi kalau kita lihat kepemilikannya disini jumlah kepemilikannya untuk sahamnya itu tanpa tidak ada yang berkurang tidak ada yang berkurang dan tidak ada yang bertambah disini ada PT Sakai Energi Sakai Energi Muria nah itu tadi yang tampaknya tidak ada terjadi perubahannya kita lihat ada wilayah kerja ada selesu selatan Faskan Muria Bunga Nembaran Muara Bakau jadi banyak juga wilayah kerjanya ataupun blok kerja dari Pegas ini kita nengok yang lainnya ini joint venturnya petai transportasi gas Indonesia dan lain-lain nah kalau yang ini disini ada ditulis komisaris utamanya direktur utamanya ada dikaitu sales and operation ada dikaitu keuangan dan manajemen resiko yang tadi kita lihat di awal-awal halamannya yaitu SDM dan lain-lain jadi banyak juga direkturnya sebenarnya sebuah perusahaan itu terkadang bisa dilihat dari direkturnya kalau direkturnya itu kita kenal bahwa dia itu ada sosok yang bertanggung jawab jujur ataupun pintar nah itu berarti kita sudah bisa menembak kekiran manajemen itu seperti apa dan dilihat lagi dari pemegang saham juga kalau ini kita skip dulu biasanya ini laporan-keuangan paling hampir sama semuanya yaitu paling dimulai dari kas nanti untuk yang rinciannya kita lihat kita akan menemukan hal-hal penting lainnya nah ini ada kas dalam bentuk dolar kas dalam bentuk dolar di mandiri itu menurun cukup banyak padahal sekarang suku bunga itu yang di luar sedang dinaikan terus otomatis rupiah sedang melemah tapi disini malah menyimpan dolar dalam jumlah yang lebih kecemat diperkecil pula nah dulu bank syaria indonesia gak ada simpan dolar tapi sekarang ada taruh disana 329.000 tapi totalnya totalnya kalau sama yang biasanya ini aja 232 juta dolar menjadi 89 juta dolar kemudian mereka ada dolar di bank singapura juga sumimoto misui banking corporation singapur dulu 3 juta dolar sekarang menjadi 283 ribu dolar citibank menurun juga bank sumitomo mito indonesia juga menurun jadi kalau mau dilihat subtotal yang untuk pihak apa itu dari 7,8 juta dolar menjadi 2,3 juta dolar kemudian rupiah yang di rupiah ada bank mandiri pemandiri menurun juga BNI BRI bank tabungan bank syariah bank tabungan negara bank jateng bank jateng paling kecil bank mandiri simpan paling banyak tapi 345 juta dari berapa itu ya tapi ini semua dalam bentuk dolar kok rupiah rupiah mereka ada simpan kalau untuk bank pembangunan daerah sumar selatan ini peningkatannya peningkatannya paling banyak kemarin hanya 493 juta dolar menjadi 1.152 juta dolar tapi subtotalnya meningkat kaunti rupiah kita lihat saja jumlah kas pada bank 586 juta dolar menurun menjadi 269 juta dolar jadi mereka menurun banyak untuk yang 2 AS mereka ada taruh deposito berjangka juga jadi mereka ada taruh di deposito juga ada BRI BNI Bank Mandiri Bank Syaria yang kemarin Bank Syaria itu gak ada ditaruh depositonya sekarang ada ditaruh 50 juta dolar tapi untuk keseluruhan itu memang berkurangnya dari 500an juta dolar menjadi hanya 295 juta dolar nah pihak ketiga ini yang ada di SMBC 3 3 juta 4 3,4 juta dolar pihak berrelasi ada beri Bt BNI Bank Syaria kita lihat yang di pihak ketiga ada pembangunan Jawa Timur Bank KB Bukopin eh totalnya hampir sama juga gak gitu gitu beda ini kita bisa lihat disini berapa nah rekening rupiah 3-4 5% rekening dolar 2-3 3% dolar AS jaminan Pak Senampo 222 juta dari tahun kemarin yang hanya 213 juta ini ada juga Pemintaan Indonesia obligasi obligasi dulu yang tahun lalu itu sedikit nah ini ada peringkatnya ya ada dikasih lihat peringkatnya ini pihutang usaha pihutang usaha ternyata Pegasini ada pihutang usaha dengan PLN artinya PLN ada hutang ke Pegasini kemarin 56 juta dolar sekarang meningkat menjadi 65,8 juta dolar nah jadi meningkat cukup banyak PT pupuk Iskandamuda juga dari 72 juta dolar menjadi 24 juta dolar entah karena macet pembayarannya atau gimana kurang tahu ya dan PDI gas juga meningkat sedikit kertas kertas leces nah ini kertas leces ada meningkat sedikit jadi rata-rata meningkat bahkan krakatau setil menurun jadi agak aman gitu tapi ada juga itu 335 ribu masih belum dibayarkan jadi totalnya itu meningkat jadi 126 juta dolar dari 111 juta dolar 126 juta dolar nah itu cukup banyak 100 juta dolar aja itu udah berapa rupiah 1,5 triliun 100 juta 1,5 triliun nah ini ada PLN dan Petamina Prataniaga nah ini ada berkurang ya berkurang kemudian ada yang transmisi gas transmisi gas ada PT Petamina kebaikan Petamina pihak ketiga ada minyak dan gas dan lain lain ini piutang usaha pihak berrelasi pihak ketiga nah ini ada diterangkan tentang seberapa banyak piutang yang macet ini bahkan sudah lebih dari 1 tahun 208 juta dolar yang tahun kemarin malahan meningkat menjadi 216 juta dolar ada apa dengan piutang nya karena setau kami cash flow itu sangat penting untuk perusahaan nah ini kita lihat bahkan yang awal-awal tahun yang 13-16 itu hanya sedikit 6-16 sampai 1 tahun ada sekitar 22 juta dolar bahkan yang lebih dari 1 tahun malahan lebih dari 200 juta dolar bahkan ini untuk piutang usaha dalam bentuk dolar AS itu cukup banyak 758 081 082 758 juta dolar dari 678 juta dolar nah berarti ini sebenarnya kalau mau dibilang kalau piutanya itu dibayar untuk sekarang ketika krus sedang tinggi itu sangat bagus namun kita lihat ini macet sebenarnya bisa dilihat siapa yang tidak bayar remasnya agak dia kan ada yang paling tinggi PLN ini adalah persediaan suku cadang minyak dan gas perlengkapan sumber dan lainnya 40 juta dolar dari yang tahun kemarin persediaannya hanya 41 juta dolar jadi menurun untuk gas ABDLNG juga menurun dari kemarin 8 juta dolar menjadi hanya 6,8 juta dolar persediaan real estate meningkat ya untuk real estate cadangan nah ini suku cadang mengapa suku cadangnya itu bisa melonjak hingga begitu tinggi apakah ada proyek yang ingin digarap atau memang sedang tidak laku dan lainnya karena ada juga perusahaan yang dia penjualannya itu tidak begitu bagus sehingga suku cadang yang dia miliki itu menjadi sangat begitu banyak jadi kita terkadang sedia juga ada persediaan ini ada uang muka uang muka bangunan kerjasama operasional meningkat menjadi 29 juta dolar dari 28 juta dolar kemudian ini ada make up glass dan lain beban dibayar di muka join terus piling dari aktivitas minyak dan gas meningkat menjadi 8 juta dolar dari tahun kemarin yang 5 juta dolar juta lain jangka panjang garansi bank atas proyek nah ini ada garansi mereka atas proyek jadi laporan keuangan ini banyak sekali hal yang bisa dilihat secara rinci jadi kadang kita tidak perlu menunggu berita kita hanya perlu melihat dan kita sudah tahu bagaimana kondisi perusahaan sebenarnya investasi pada ventura bersama ternyata mereka ada investasi juga tadi transgar transgar rindo regas psg perkasa pdg juupi nah ini mau mutasi investasi pada ventura bersama ada juga dan yang paling besar itu kebepada transgas indo kemarin tahun kemarin 130 juta dolar menjadi 123 juta dolar tapi untuk yang regas sedikit menurun juga tapi untuk yang totalnya itu sedikit menurun kalau ini dijelaskan yang ventura bersamanya itu nah ini transgar rindo kalau lebih 200 juta dolar untuk aset besinya untuk kas terkas paling ratusan juta dolar seratus juta dolar ini transgar rindo lagi jadi mereka ada menerangkan semuanya untuk yang modal venturanya nah mereka sudah jelaskan semua ini ada yang regas tadi tas galindo sekarang regas nah mereka kasih lihat untuk keuangannya ya ini yang tadi yang raga 1 juta ini perkasa ini perkasa jadi tadi ada beberapa ya jadi ini dijelaskan semua tapi kita skip dulu bagi yang ingin melihatnya bisa langsung buka lapangan keuangannya untuk aset tak berwujud ada piranti lunak dan lain aset tak berwujud yang lanjutan nah ini kita lihat aset tak 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 bangunan dan prasarana kendaraan bangunan dan prasarana mereka membeli 4 juta dolar lagi ada penambahan 4 juta dolar lagi di bangunan prasarana yang kendaraan ada meningkat 1,9 juta dolar wah itu buka angka yang kecil 1 juta dolar paling 15 miliar 15 miliar 1,9 paling kurang lebih 29 sampai 28 miliar kalau kita pakai krus 15 ribu ya ini adalah tambahan peraturan lainnya kalau tidak saya 3 juta dolar ini adalah buah pokok pendapatan ini ada diabetes sewa penambahan buah bunga peninsulian pembayaran jadi banyak hal yang bisa dilihat nah ini ulang dari seperti yang tadi tapi dijelaskan yang pembayaran kepada pemasok dan kepada keuangan ini aset eksplorasi ada di blok-bloknya ada sangkar sesulu bangkandai barat yang seperti yang tadi kita awal yang di awal itu kita kan lihat itu ada blok-blok kerja dari PT perusahaan gas negara ini nah ini kurang lebih seperti ini seperti ini ada penambahan disangkar ada penambahan disangkar sebesar 50.000 dolar sesuah Kalimantan Timur ada penambahan lagi 305.000 dolar lengkap naik barat ada pekawai 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 ya pekawai Kalimantan Timur kalau lebih 200.000 dolar yang ini 2022 nanti kita lihat yang 2023 kemudian ini kita lihat yang property miat dan gas jadi mereka ada property di mana-mananya untuk yang miat dan gas ada di muria jauh tengah ketapang pangka dan lain-lain kita bisa lihat penambahannya dan pengurangannya ini ada harga perolehannya ada penambahan berapa 760.000 dolar 20 juta dolar untuk ketapang tapi ini setiap ada penambahan mereka ada juga penyusutan karena setiap hal ini kalau mau dibilang setiap property dan lain-lain itu tetap ada yang namanya penyusutan ataupun mesin kendaraan dan lain-lain nah ini utang usahanya mereka paling banyak berhutang kebalah siapa? PT kilang petamina internasional sebenarnya 82 juta dolar dan kemarin tahun lalu hanya sebesar 55 juta dolar maksudnya ini paling ke negara-negara juga ya karena kita tahu petamina ini kan miat negara ada PT petamina 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 yang konsulti petamina patra niaga yang urus spam ini kalau saya salah ya PT petamina transkontinental PT petamina dealing service PT asuransi tubuh jadi banyak sekali dan rata-rata hutangnya kepada PT petamina mungkin negara lebih kepada negara ya dihabitas kepada kontraktor dan pemasok jamihan gas pendapatan diterima di muka utang cash dan lain-lain semoga untuk yang perusahaan gas negara ini manajemennya jujur dan lapang keuangannya ini harganya tidak dimaaf maaf tau kan arti maaf maaf itu seperti harganya itu awalnya yang hanya sebesar contohnya hanya sebesar 1 miliar mereka dimaaf kan harganya menjadi senilai 2 miliar pada sesungguhnya harga itu hanya sebesar 1 miliar di sini ada pinjaman bank jangka panjang ada hutang kepada japan bank of international corporation 200an juta dolar dari yang tahun lalu 2,3 juta dolar kemarin kemudian ini ada perjanjian perjanjian ya jadi untuk yang negara negara ini mereka ada perjanjian yang banyak sekali jadi ini kalau yang mau baca ingin lebih dalami bisa lihat-lihat ini ada utang obligasi tahun kemarin hanya sekitar 900an juta dolar task menurun menjadi 300an juta dolar untuk yang senior unskilled fish paid notch jadi mereka ada menerbikan beberapa obligasi namanya kita tahu perusahaan BUMN itu kebanyakan menerbikan beberapa obligasi jadi mereka ada senior ada PB senior SE senior jadi banyak juga ya kemudian ini yang pajak pajak kita skip dulu pajak itu bisa dilihat ya paling itu nilai daripada penghasilannya berapa pajak pertambahan nilai adaga gunanya kita lihat Imbang kerja akurat gaji dari bonus karyawan meningkat dari 57 juta dolar menjadi 58 juta dolar porsi jangka pendek atas liabilitas pasal kerja meningkat menjadi 11 juta dolar dari 9 juta dolar semoga aja untuk yang imang kerja ini lebih kepada karyawan yang memang berkualitas ya bukan kepada mereka seperti atasan yang entah kerja atau enggak itu total akun diabilitas imbang karya kerja jangka panjang jadi dari nah ini dibayangi tapi ini ada porsi jangka pendek atas diabilitas imbang kerja ini akulah gaji dan bonus karyawan perusahaan keuntungan perusahaan 38 juta dolar dan yang tahun lalu 41 juta dolar jadi sedikit menurun diabilitas imbang paca kerja 143 juta dolar dan 144 juta sedikit menurun dikurangin posisi jangan kependek kemudian ini kita lihat lagi ada pembayaran iuran program oleh pembaik kerja rekonsiliasi saldo awal penghasilan keuangan aset program dampak si kurs nah jadi ini kurs nampak cukup banyak tapi kalau tiaksa 900 ribu di Indonesia padahal yang tahun lalu hanya 400 ribu ini bagi yang mau kejadian petamina ini ada tulisannya kenaikan gaji 10% di tahun pertama 6% di tahun berikutnya nah jadi 6% itu mungkin mengikuti inflasi 10% itu kita tidak tahu ada yang mana mungkin sudah ketentuan umur pensiun 56 tahun 56 tahun sudah boleh pensiun dan mungkin hartanya sudah banyak tingkat diskonto ini kita skip kepentingan orang penggandari petagas BGN mas dan lain lain kalau tidak salah Pegas ini ada di beli juga sama Pak Pak Lokeng Hong bagi yang sudah kenal saja bagi investor sahai yang sudah lama di dunia ini sudah kenal Pak Lokeng Hong tapi yang baru baru ini boleh dicari ini pendapatan pendapatan dari niaga gas bumi ada sebesar 650 juta dolar dari 625 juta dolar yang tahun kemarin transmisi gas pendapatan meningkat 116 menjadi 123 juta dolar transportasi miak ada juga pendapatan gas ratifikasi penyel miak dan gas bumi pendapatan pemosesan gas bumi pendapatan jual jaya banyak juga bidang bidang kita pikir hanya jual gas pelanggan industri dan komersial bahkan industri dan komersial lebih tinggi tadi beberapa pokok pendapatan ada dari pihak ketiga nah ini beberapa pokoknya ada dia terangkan pemosesan gas berapa LNG berapa dan penjualan gas miak bumi itu berapa jadi mereka ada rincikan yang lebih detail ini keuangan beban utang obligasi 47 juta dolar itu yang kami sebenarnya saya saya bingung di sana terkadang nah ini kita lihat dulu bunga jasa giro 20 juta dolar meningkat dari yang kemarin hanya 6 juta dolar jadi cukup bagus kena ini bunga deposito dari kemarin hanya 7 juta dolar menjadi 14 juta dolar jadi depositonya mungkin mereka tahu lebih banyak ataupun utang lebih banyak bunga investasi jangka pendek ini yang menurun 2 juta dolar jadi 701 ribu dolar saja tadi yang obligasi mengapa mereka mau melakukan pinjaman obligasi dengan bunga yang cukup tinggi tapi jika hutang itu bisa dikeluar dengan baik dan memasihkan profil yang lebih tinggi itu prefer saja asalkan mereka dapat mengelola hutangnya ini adalah pendapatan ini adalah dari PLN berapa PLN paling banyak 295 juta dolar dari hanya 227 juta dolar yang tahun lalu jadi ada meningkat dari PLN dan meningkat juga meningkat paling kurang lebih 11 juta dolar PT Kilang Petamina meningkat 2 juta dolar PT Pupuk Puy Standar Muda ini ada dari transmisi gas PT Pupuk Kalimantan Timur PT Kilang Petamina Internasional PT Pupuk Pujang jadi dulu itu tidak ada yang tahun lalu tapi sekarang ada meningkat 14 jutaan dolar untuk yang 3 PT ini ini ada penjual minyak dan gas ini dulu ada juga yang ada di juta sekarang sudah tidak ada pemosesan gas ini banyak juga jadi mereka mungkin penghasilan utamanya itu banyak juga yang dari PLN tapi piutangnya itu yang dibayarkan itu banyak juga yang dari PLN dan masalahnya piutang yang lebih dari 1 tahun itu malahan jumlahnya itu besar nah itu yang perlu diwaspadaya karena hal yang terpenting itu bukannya apa tapi cash flow tapi kita tidak bisa dibilang apa juga karena PLN itu kan lebih kepala milik negara PIGAS juga lebih kepala milik negara Pertamina juga lebih kepala milik negara jadi ini dari rakyat oleh rakyat dan turakyat mungkin ya tapi memang piutangnya itu sudah lewat daya satu tahun itu luar biasa resiko likuiditas nah ini ada ya biutas keuangannya utang obligasinya dia biutas sewanya utang usahanya ada tambah berapa tapi ini yang 2022 tadi 2023 cuman ini sudah dibahas ya tadi ya sudah dibahas tadi dari awal ya ini hanya lihat untuk untuk lihat lebih detail lagi pinjaman binjang kepanjang tapi sudah ada ini ada total aset keuangan kurang lebih satu miliar dolar satu miliar dolar jadi ini walaupun angkanya ini seperti juta tapi sebenarnya ini miliar ini boleh dibayar miliar hingga triliunan ada dalam bentuk dolar aset dalam jepang mereka ada simpan tapi yang jepang ada SGD tadi yang kita ketahui yang dari awal kita bahas tadi ada USD juga ada satu lagi tadi kalau dia salah nah ini sudah habis keuang-keuangannya ya baiklah itu saja dari kami untuk kami pita ini bagus kalau hutangnya kalau bisa dikeluar lebih baik lagi itu lebih bagus lagi itu saja dari kami sekian terima kasih salam investasi